Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik kali ini akan kita bahas terkait berita reshuffle kabinet sebenarnya isu reshuffle itu sudah lama kita dengar bahkan ketika Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan para kabinetnya pernah melontarkan kalimat akan mereshuffle kabinet jika kabinet tersebut lamban dalam bekerja dan tidak menampilkan performa yang lebih baik itu pernah kita dengar isu reshuffle dan hari ini isu reshuffle itu muncul kembali bahkan dilontarkan oleh pendukung Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa ada 10 menteri yang didorong untuk diganti dari itu isu reshuffle yang sampai hari ini terus ada beritanya tetapi sampai hari ini Presiden Jokowi belum juga mereshuffle nah kalau kita lihat teman-teman pemerintahan Jokowi ini kan akan berakhir tahun 2024 dan ini sudah akan masuk tahun 2021 padahal 2023 ini sudah mulai rame terkait pencalonan Presiden bahkan Partai Nasdem tahun 2023 ini sudah membuat konvensi calon Presiden jadi masih tersisa cukup sebenarnya untuk Presiden Jokowi memperbaiki kinerja para kabinetnya karena bagaimana juga teman-teman sebelum Presiden Jokowi itu lengser berakhir di tahun 2024 maka yang akan dikenang adalah legasi yang akan dikenang adalah warisan peninggalan selama beliau memerintah rublik ini jadi akan dikenang legasinya akan dikenang peninggalannya karena itu harus meninggalkan pemerintahan yang benar-benar baik dan pemerintahan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia tentu akan menjadi juga lebih baik nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik dari pendukung Jokowi sendiri kita baca beritanya teman-teman ini kita ambil beritanya dari genpi.co teman-teman resavel kabinet 10 menteri out mafud MD diganti pertama wow ini cukup menarik teman-teman ada 10 menteri out dan menteri pertahanan mafud MD diganti yang pertama kita lihat beritanya teman-teman saat ini banyak yang mengatakan presiden Jokowi dalam situasi yang dilematis apalagi desakan resavel kabinet atau pergantian menteri terus saja menggemah dari beberapa pihak utamanya dari pendukung Jokowi sendiri jadi yang mendesak yang mendorong pergantian kabinet justru berasal dari kalangan pendukung Jokowi sendiri performa menteri Jokowi memang telah disorot berbagai pihak termasuk para partai politik pendukung hingga relawan Jokowi bisa dipastikan hal tersebut membuat Jokowi makin puyeng ya harusnya begitu teman-teman kalau menteri tidak bisa kerja baik tentu harus diganti karena posisi menteri itu akan membantu presiden setiap saat presiden ini bisa mengganti menterinya yang dianggap kerjanya itu kurang bagus namun ketua relawan Jokowi Mania Joman sudah merilis 10 menteri yang didorong untuk segera di resavel kabinet oleh Jokowi berdasarkan hasil survei publik berbagai wilayah di Indonesia jadi Jokma Jokma ini adalah Jokowi Mania ini telah melakukan survei di berbagai wilayah Indonesia dan ternyata hasilnya ada 10 menteri yang didorong untuk diganti lalu siapa saja teman-teman menteri yang dikatakan oleh Jokma tersebut sebanyak 10 menteri yang jeblok kinerjanya layak diganti adalah Mensesnek Praktikno ini Praktikno menteri sekatas negara ini yang kemarin disorot oleh publik karena dalam rancangan undang-undang cipta kerja itu ada kesalahan ketik nah ini juga disorot ini memang tugas dari menteri sekatas negara ada kesalahan dan ini masuk dalam daftar 10 menteri yang akan diganti menurut dari Jokma kemudian menteri pariwisata Wisnu Tama Mendikbud Nadiem Makarim Menteri ATR Sofian Jalil Menko Minfo Joni G. Platte Menak Fahrurazi nah ini Fahrurazi juga masuk dalam radar 10 menteri yang didorong untuk diganti karena beberapa kali ada pernyataan dari menteri agama ini yang kontroversi dan menimbulkan kegaduan di publik kemudian Menkumham Yasona Lawli serta Menkes Terawan nah ini kalau Menkes Terawan ini sudah lama menjadi sorotan publik bahkan dalam narasi Mata Najwa pernah disindir oleh Mata Najwa Menteri Terawan ini diundang oleh Mata Najwa tetapi tidak datang dan Najwa Syihab ini mewancarai kursi kosong jadi kursinya kosong diwancarai dan ini juga menimbulkan polemik yang rame waktu itu karena tidak datang Menteri Terawan yang akan ditanya terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia kenapa angkanya semakin bertambah ini memang tugas dari Pak Menteri Terawan mengatasi hal ini dan memang tugas berat tidak semua orang juga mampu mengatasi COVID-19 bahkan di negara-negara Amerika ini juga banyak yang terkena COVID-19 yang makin hari makin bertambah juga COVID-19 termasuk di luar negeri maupun di Indonesia dan salah satunya memang Menteri Terawan ini yang ikut bertanggung jawab kemudian teman-teman mereka Menteri Kinerja Buruk layak diganti kata Emmanuel Ebenezer dalam ketahangannya di Jakarta Kamis 10 November dinamika desakan Menteri juga datang dari Akademisi Rocky Gerung yang mengungkit prestasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kaman Mahfud MD jadi Mahfud MD ini dalam Pantauan Rocky Gerung supaya diganti atau di resavel kenapa diganti kalau saya baca-baca beritanya teman-teman bahwa saat ini Presiden Jokowi mulai atau sedang melakukan komunikasi dengan lawan politiknya yang pertama memang beliau melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai lawan politik di Pilpres 2019 dan akhirnya Pak Prabowo ditempatkan menjadi Menteri Pertahanan kemudian di beberapa waktu kemarin ada dua politisi dari DPR yang juga mendapatkan bintang Mahaputra Nararia beliau adalah Fahri Hamzah dan Fadlison kemudian yang berikutnya ada Pak Kadot Normantio yang kemarin juga diberi anugerah bintang Mahaputra tetapi Pak Kadot memilih untuk tidak datang dengan berbagai alasan ini juga dalam rangka upaya untuk merangkul oposisi atau merangkul orang yang kritis kepada pemerintah kemudian yang terakhir adalah Habib Nisik Sihab yang kemarin pulang dari Arab Saudi dan pemerintah tidak menolak atau tidak melarang warga atau masyarakat mendukung Habib Nisik untuk menjemput beliau baik dari bandara maupun di Petampuran ini semua dalam rangka komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi namun Mahfud MD dalam keterangannya ini kemarin juga akan menyikat akan menyikat pendukung Habib Nisik yang melakukan penjemputan ini yang melakukan anarkis jadi akan sikat menyikat nah menurut Rogi Gerung ini adalah komunikasi politik yang kurang bagus kenapa harus ada kalimat sikat menyikat terkait pendukung Habib Nisik padahal kalau kita lihat kemarin tidak ada situasi atau kondisi yang anarkis yang dibuat oleh pendukung dari Habib Nisik siap jadi tidak perlu ada ungkapan yang keras kepada pendukung Habib Nisik yang ini tidak terjadi anarkisme kerusuhan dan sebagainya jadi ini komunikasi yang kurang bagus dan menurut Rogi Gerung komunikasi yang kurang bagus dari Menteri Politik Hukum dan Keaman ini supaya untuk diresafel karena memang dari Jokman pendukung Jokowi Mania ini juga mengatakan ada 10 Menteri yang didorong untuk diganti untuk diresafel agar performa kinerja dari Presiden Jokowi ini jauh lebih baik jadi meninggalkan legasi yang bagus setelah Presiden Jokowi pernah nah teman-teman terkait itu semua ini juga ada berita yang juga cukup menarik untuk kita sajikan di video ini mengenai resafel kabinet Presiden Jokowi ini masih dari deteknews.com teman-teman 7 Menteri jadi sorotan PAN mengatakan saatnya Jokowi evaluasi kinerja kabinet jadi di internal koalisi Presiden Jokowi sendiri ini juga mengusulkan untuk dilakukan resafel kabinet kali ini datang dari Partai Amat Nasional yang kemarin sudah menyatakan berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi kita baca teman-teman beritanya 7 Menteri masuk daftar mendapatkan sentimen paling negatif versi Survey Institute for Development of Economic and Finance Indef Data PAN menilai sudah saatnya Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di kabinet Indonesia Maju PAN menilai saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi terhadap seluruh kinerja menterinya kalau menurut Indef 7 ini penting ya silahkan dijadikan satu referensi tentu kita kembalikan ke Presiden karena itu prerogatif dari Presiden kata DPP PAN Saleh Partaunan Dulai saat dihubungi Minggu 15 November 2020 Saleh menilai sentimen negatif terhadap 7 menteri itu tidak lepas dari soal penanganan COVID-19 sebab menurutnya ke 7 menteri ini sangat berhubungan dengan penanganan COVID-19 jadi dianggap performa kurang bagus maka 7 menteri itu didorong untuk diganti lalu siapa teman-teman 7 menteri menurut versi dari Partai Amar Nasional saya lihat ada pun sentimen yang muncul terhadap 7 menteri yang disebut itu tentu adalah menteri yang kelihatannya berhubungan dengan isu penanganan COVID-19 menkes sangat berhubungan dengan kesehatan dan pencegahan COVID-19 ada juga menteri pertanian soal ketersediaan bahan-bangan masa COVID-19 ada juga menkominfo yang selama ini tentu sangat penting juga dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah ada banyak kebijakan pemerintah yang tidak tersosialisasi dengan benar kemudian termasuk menteri pendidikan yang selama ini disorot karena pembelajaran jarak jauh menkeu yang dinilai tentu sangat strategis karena menku harus menyiapkan anggaran COVID-19 di Indonesia itu itu teman-teman tujuh menteri versi dari Indef juga dari versi Partai Amat Nasional yang didorong untuk diganti semua tergantung kepada Presiden Jokowi apakah akan ada reshuffle kabinet atau tidak tetapi sebaiknya memasuki tahun 2021 Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet karena ada beberapa pendapat lain dari Cukma sendiri Jokowi Mania yang mendorong ada 10 menteri yang diganti nah sekarang tergantung Presiden Jokowi apakah akan segera mengganti menterinya atau tidak nah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax